Dan sodara hingga Kamis siang, polisi masih kesulitan memindahkan dua bus yang terlibat kecelakaan maut di Ngawi, Jawa Timur. Arus lalu lintas pun diarahkan sementara melalui jalur alternatif dan jalur tol. Kamis siang, dua badan bus antar provinsi yang terlibat kecelakaan masih berusaha diderek oleh Satlantas Polres Ngawi. Petugas mengalami kesulitan lantaran kondisi bus yang rusak parah. Bus POEK mengalami kerusakan di bagian depan, sementara bus Sugeng Rahayu atapnya rusak dan melintang di Jalan Raya Desa Tambakromo, Kecamatan Genengawi. Akibat kecelakaan, sodara, 14 penumpang bus terluka. Sementara, tiga orang, yakni dua sopir dan seorang warga, meninggal dunia. 14 korban adalah penumpang bus dan satu pejalan kaki. Dan dua sopir, jadi totalnya ada 17. 14 ini disinyali sebagai penumpang bus. Satu penjalan kaki dan dua adalah sopir bis. Kemudian, laporan terakhir, tadi untuk sopir bis, dua-duanya peninggal dunia dan penjalan kaki. Jadi totalnya ada tiga, topang peninggal dunia. Sedangkan halnya saat ini sedang dilakukan perawatan di RS UB Geneng dan di RS UB Ngawi. Kecelakaan maut antara bus dengan bus terjadi di jalur Geneng, Ngawi, Jawa Timur, Kamis dini hari. Kecelakaan diduga terjadi ketika dua bus yang datang dari arah berlawanan dan menghindari warga yang tengah menyeberang jalan hingga ketua bus saling bertabrakan. Dan korban luka kini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Geneng dan juga RS UB Ngawi. Dan kasus kecelakaan kini dalam penanganan unit laka lantas Polaris Ngawi. Lalu bagaimana penanganan korban dan penyelidikan polisi pasca kecelakaan yang terjadi? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Arief Hidayat di Ngawi, Jawa Timur. Selamat siang Arief hingga siang ini proses pemindahan badan bus apakah masih berlangsung dan bagaimana penyelidikan sementara dari polisi? Apakah sudah diketahui penyebab kecelakaan? Selamat siang Glenis dan saudara. 30 menit yang lalu dua bangkai bus yang terlibat kecelakaan maut di Jalan Raya Geneng, Ngawi ini sudah dipindahkan ke pinggir Jalan Raya dengan melibatkan tiga mobil direct sekaligus. Akan tetapi dua bus ini hingga siang ini masih belum dibawa ke unit laka lantas Polaris Ngawi karena dijadwalkan siang ini akan ada olah tempat kejadian perkara dari Direkturat Lalu Libas Polda Jawa Timur. Untuk sementara waktu jalur arteri di tempat kejadian perkara ini sudah dibuka di dua arah yang sebelumnya tempat ditutup selama delapan jam. Dapat kami informasikan warna arus lalu lintas untuk perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur di ruas arteri Magetan dan Ngawi ini sudah bisa dilalui. Akan tetapi siang ini dijadwalkan akan ditutup untuk sementara waktu guna dilakukan olah tempat kejadian perkaraan oleh Direkturat Lalu Libas Polda Jawa Timur. Ya siang ini rencananya akan ada olah TKP. Lalu bagaimana kondisi 14 korban luka yang saat ini masih dirawat? Belenis dan saudara belasan orang yang merupakan dua penumpang dari dua POS bus sehingga saat ini masih dirawat di dua rumah sakit di Kabupaten Ngawi. Beberapa diantaranya kondisinya dilaporkan pembaik dan beberapa juga dikondisikan dalam keadaan kritis begitu, Belenis. Akan tetapi hingga saat ini polisi masih meminta keterangan dari sejumlah saksi dari penumpang maupun dari kru bus yang dapat dimintai keterangan sementara karena mengingat pada proses pada saat terjadi maksud kami beberapa penumpang bus yang menjadi korban ketelakaan ini sedang tertidur begitu, Belenis. Baik, sejumlah saksi telah dimintai keterangan dan juga rencananya siang hari ini akan ada olah tempat kejadian perkara. Terima kasih Arief Vidayat langsung dari Ngawi, Jawa Timur.